Hai Jusin Slinners, selamat datang kembali di Jusin Translation Youtube Channel Jadi kali ini aku akan balik lagi untuk memberikan kalian beberapa penjelasan saat kalian belajar bahasa Inggris Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kata ganti it di awal kalimat Terutama, terutama ya, terutama nih Saat kalian mau mengatakan bahwa, you know, like dalam percakapan biasanya kita tidak mengucapkan subjek secara jelas Contohnya kayak gini, jam berapa? Atau ya, sebelas tepat gitu Terus, hari ini tuh hari Selasa gitu Lalu kemudian, eh sekitar 20 km lah, berapa jauh gitu Atau hujan deris banget Nah, ekspresi-ekspresi seperti ini, oke, tidak bisa kita translate atau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Menggunakan like literally, subject, verb, lalu kemudian object seperti itu Tetap kita menggunakan subject, verb, alangkah baiknya Tetapi dalam konteksnya, kita sering sekali menggunakan it Oke, bagaimana penjelasannya? Langsung aja kita mulai bersama-sama Nah, kita tahu nih bahwa seringkali kalimat diawali oleh subjek yang jelas Seperti kalimat berikut ini The wind is cold, jadi anginnya dingin Lalu the soil is wet, tanahnya basah Nah, cuma saja ada satu frasa di mana kita tidak perlu menyesipkan subjek Atau subjeknya ini sebenarnya indefinite Nah, dalam bahasa Indonesia, konteksnya seperti ini Jam berapa? Sebelas tepat Hari ini tuh hari Selasa Nah, berapa jauh? Sekitar 20 km Ujannya deris banget Nah, bagaimana kita menggunakan konteks di atas dalam bahasa Inggris? Oke, kuncinya adalah menggunakan kata depan it Kata depan it digunakan untuk menggantikan subjek yang tidak begitu jelas Nah, sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Contohnya begini What time is it? Nah, jam berapa? What time is it? Tetap ada-ada verb-nya, ada linking verb-nya, ada it-nya sebagai subjek What time is it? It's 11 o'clock It's 11 o'clock, sebelas tepat gitu Atau, it's Tuesday today Hari ini tuh hari Selasa It's Tuesday today How far is it? It's around 20 km Berapa jauh? Sekitar 20 km It's raining like cat and dog Hujan deris banget Oke ya Udah mulai kelihatan ya kemana arah pembahasan kita Oke, sekarang kita akan mulai penggunaan kata it untuk waktu, hari, jarak, dan cuaca Sering banget ekspresi it ini digunakan saat kita mau mengidentifikasi waktu, hari, jarak, dan cuaca Daftar sekarang juga Program Fundamental dari Chosin Online English Course Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit Mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga Info ada di bawah, cek deskripsi See ya Contohnya begini Kita biasanya menggunakan kata ganti it Contohnya It's time to go home Waktunya pulang It's time to go home Atau It's my birthday today Hari ini ulang tahunku Atau It isn't that far Tidak sejauh itu Atau It's sunny Cerah banget Nah Ini jadi lebih enak ketimbang kalian pusing untuk memikirkan proper subjectnya Lalu kemudian yang kedua, penggunaan kata it dengan kata sifat atau adjective Oke ya, contohnya begini It's nice to see you Pasti sering banget kan dipraktikin It's nice to see you Senang bertamu denganmu Catatannya tidak perlu terjemahkan kata it Contohnya It's too expensive to me Terlalu mahal buat aku nih It's not possible Tidak mungkin Atau It wasn't easy to walk with her Tidak mudah bicara dengannya Atau It wasn't good idea Tidak Tadi itu bukan ide yang bagus Oke Itu adalah ekspresi yang bisa kita gunakan Terutama saat kita tidak menyebutkan subjek kalimat dengan jelas So, kita bisa ganti dengan menggunakan it Sehingga secara struktur kalimat kita masih benar Oke ya Nah, itu aja yang bisa disinjelasin pada video kali ini Kita akan ketemu lagi di video yang lain tentu saja So, see you international And such book people Bye then Duh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa